Intro Hujan deras yang disertai angin kencang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur pada minggu 5 Januari sore. Akibatnya puluhan pohon dan tiang listrik roboh. Berdasarkan data BPBD Linmas kota Surabaya, pohon-pohon tumbang di 67 titik ruas jalan. Sedangkan data PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur menyebut bahwa puluhan tiang listrik roboh di wilayah Surabaya dan Sidoarjo akibat angin kencang. Ada pun rinciannya adalah 3 tiang roboh dan 7 tiang doyong di wilayah PLN UP3 Surabaya Barat. 3 tiang roboh di wilayah PLN UP3 Surabaya Selatan, 67 tiang patah atau roboh serta 11 tiang doyong di wilayah PLN UP3 Sidoarjo. Sambungan listrik di wilayah tersebut pun sempat terputus. Menurut senior manajer jenelar Afair PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur Arrasid Naja, sambungan listrik di sebagian wilayah sudah kembali normal pada minggu 5 Januari malam sekitar pukul 20 WIB. Wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Barat telah berhasil ditangani oleh petugas. Kini seluruh pelanggan telah menyalah kembali, tutur rasid. Sementara itu, pohon-pohon yang tumbang sempat menutup akses jalan di sejumlah titik. Petugas dari Kementerian Kota Pemkot Surabaya membersihkan potongan ranting dan pohon yang tumbang usai hujan reda. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini sendiri ikut turun tangan langsung. Humas Pemkot Surabaya membagikan video Ibu Risma yang turut membantu penanganan pohon tumbang dan juga mengatur lalu lintas yang sempat tersedar. Dalam video tersebut, Ibu Risma tampak mengenakan jas hujan warna merah muda dan juga kerundung abu-abu. Saat ini Surabaya diguyur hujan deras disertai angin. Beberapa pohon tumbang sudah ditangani, tweet akun Humas Pemkot Surabaya pada minggu 5 Januari. Ibu Risma turut bantu penanganan pohon tumbang dan atur lalin yang agak tersendat. Tetap berhati-hati ya. Aksi sang wali kota ini lantas mendapat banyak pujian dari warganet. Meski demikian, banyak juga yang memintai Ibu Risma agar menjaga kesehatannya. Ibu Risma juga ikut turun. Sehat-sehat ngeh bu, komentar akun bere. Adu bu hati-hati bu, jaga kesehatan. Timpal akun peah. Ini hari minggu dan Bu Risma tetap kerja, turun ke jalan. Salut banget sama dedikasinya buat Surabaya. Tulis akun PET. Saya sering kali lihat beliau ini membantu lalin yang lagi macet. Gak peduli hujan panas beliau ada. I love you Bu Risma. Komentar akun AA20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!